Baik, pada video ini saya akan menarangkan cara mudah membuat baris pada pom laporan seperti ini. Jadi, kita bisa merubah warna, merubah baris-baris atau kolom-kolom, yaitu dengan cara klik kanan, kemudian desain view, macam ini. Kalau kita ingin merubah warna hitam menjadi yang lain, itu juga bisa adalah dengan cara klik di sini, font, fill, atau back color, tergantung kita warna apa yang kita inginkan katakan. Kalau kita inginkan dengan warna medium V1, maka warna berubah begini, lalu ini kita kasih warna hitam, berubah hitam, atau tebal, atau miring, dan lain sebagainya. Atau, tanpa, atau garis bawah, taruh di sini. Juga sama, ini kita ingin merubah juga warna. Sesuai dengan jelera kita, kita kasih warna putih, misalkan. Kemudian, karena pengaruh warna putih, tulisannya kita ganti, font kolornya kita ganti hitam. Maka, nampak semacam ini. Lalu, kita coba lihat perubahannya. Adalah tampilannya perubah semacam ini. Kemudian, kita mau kepingin coba dalam judul ini, nomor tanggal, keterangan, kita kepingin kasih garis yang lebih tebal, daripada yang bawahnya. Itu adalah dengan cara, ini. Klik desain view. Letak daripada itu adalah di sini. Nomor tanggal, keterangan, kita klik sebelah kiri. Dan kita pilih ini, grid, nice. Kita kasih horizontal saja, tidak pakai garis bawah, itu bisa. Kita vertical saja bisa. Atau apapun kita pilih, coba kedua-duanya kita pilih. Lalu, tebalnya, tebalnya kita pilih lebih tebal. Wide, dipilih lebih tebal. Macam ini. Kalau kita coba buka, Maka, garis ini, yang tadinya ada kolom di atasnya, sudah menghilang. Dan garis bawahnya menjadi tebal atau kita kembalikan. Kita bikin tebal semua. Itu dengan cara klik di sini. Atau klik di sini. Kita kasih tebal semua. Macam ini. Wide. Untuk pakai yang ini. Kalau pakai yang ini sangat tipis, Maka, coba kita lihat di sini. Adalah Semacam tebal. Lalu kita ingin merubah Lagi, kembali asar. Pakai Baris yang lebih tipis. Iar serasi. Atau batis. Dan jangan kearap ini. Klik di sini. Dan kita kembalikan grid line-nya. Lalu wide-nya. Sangat tipis, kecil. Style-nya juga sama. Style ini biasanya untuk potong-potong. Atas ketar harus potong atau continuous form. Di bawahnya laporan. Lagi sementara kita bahas wide dulu. Mudah tipis. Lalu warnanya di sini. Warna ampul garis. Ambil kita Rubah yang Warna Darks Blue. Maka warna akan berubah. Sementara kosong. Kita kembalikan lagi. Ada yang kurang tepat. Kita klik lagi di sini. Kenapa kosong? Karena kita tidak pakai grid line atau garis non. Kita isi. Kita beli Both. Tipe vertikal. Resenternya kita dapat. Dan kita coba lihat lagi. Maka garisnya kembali lagi. Seperti Semula. Untuk sementara Bagaimana membuat garis kolom Dan merubah warna Kita cukupi. Sekian dulu. Dan Terima kasih. Terima kasih.